Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Diana Kolbi yang dirahmati Allah Siapa yang tidak kenal dengan waliullah ini yang sangat tersohor di Indonesia yaitu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Beliau adalah tokoh ulama NU yang sangat berpengaruh dan yang terlibat mendirikan organisasi Nahdatul Ulama Salah satu murid dari Kiai Ahmad Sirajuddin adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Situ Bondo Kiai As'ad adalah santri dari Syahona Muhammad Khalil Bangkalan atau waliullah yang sangat legendaris di Indonesia ini Selain berguru kepada beliau Kiai As'ad juga mempunyai guru tarekat naqsa bandiyah atau guru spiritualnya diantaranya adalah Syekh Muhammad Jazuli Al-Maduri Pamekasan dan Syekh Ahmad Sirajuddin Sampang Dalam sebuah riwayat pada suatu hari Syekh Ahmad Sirajuddin mengajak Kiai As'ad Samsul Arifin untuk umroh ke Mekah Sesampainya di Mekah Kiai Ahmad Sirajuddin mengajak Kiai As'ad untuk berziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW Setibanya di Rauda Kiai Ahmad Sirajuddin berkata kepada Kiai As'ad Pintereh, saya kepingin masuk ke Makam Rasulullah Saya rindu kepada Rasulullah SAW Sebagai murid Kiai As'ad berpikir keras dan tanggap atas permintaan gurunya Beliau memutar otaknya bagaimana agar gurunya bisa masuk ke Makam Rasulullah SAW yang dijaga ketat oleh polisi atau laskar Tidak ada jalan lain kecuali aku sogok polisi penjaga makam ini pikir Kiai As'ad sambil tersenyum Lalu beliau berdiplomasi kepada laskar penjaga makam Maka terjadilah kesepakatan antara Kiai As'ad dan laskar-laskar itu Ya Syekh Penjenengan dan saya diizinkan masuk ke Makam Rasulullah berdua Tetapi waktunya nanti pukul satu malam Saya dan penjenengan diizinkan masuk ke Makam Rasulullah SAW dan kita diberi waktu satu jam untuk berada di dalam makam Kata laskar itu sekarang masih ramai oleh orang Syekh Matur Kiai As'ad kepada Syekh Ahmad Sirajuddin Beliau mengiyakan Persis pukul satu malam di Masjid Nabawi sudah tidak ada orang Dahulu sekitar tahun 1950-an Mekah dan Madinah memang sangat sepi dibanding zaman sekarang Laskar-laskar penjaga makam yang tadi telah disogok oleh Kiai As'ad tadi membuka kunci pintu makam Rasulullah SAW Apa yang terjadi? Subhanallah Sesampainya di dalam makam Syekh Ahmad Sirajuddin bertemu langsung secara yaqoda atau jasmani dan rohani dengan Rasulullah SAW Mereka berdua bertawaju langsung kepada Rasulullah SAW Lalu beberapa menit kemudian Syekh Ahmad Sirajuddin pingsan dan tak sadarkan diri Setelah berada di ruangan makam selama satu jam Kiai As'ad berdiri dan menggendong gurunya yang belum siuman itu keluar dari makam Rasulullah SAW Setelah berada di luar makam Rasulullah Syekh Ahmad Sirajuddin sadar dari fanaknya Kami berhutang budi kepada Ehwan Sepu Almarhum Bapak Sayyid Nuri atas riwayat ini Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh